Hai penonton setia Smart One Pakaian adalah kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan Apapun aktivitas kita, kemanapun kita pergi, kita harus mengenakan pakaian Selain untuk melindungi tubuh, pakaian juga menjadi ajang untuk bergaya sesuai dengan selera kita Tapi lain ceritanya kali ini, sebab para wanita ini tidak mengenakan pakaian kemana-mana Tapi bagaimana bisa mereka seberani itu? Wanita-wanita ini sudah memakai pakaian hasil lukisan tangan seorang seniman yang sangat piawai Ya begitulah seni body painting yang menggunakan tubuh manusia sebagai kanvasnya Seni melukis tubuh ini sama seperti melukis biasa Hanya saja, sang pelukis melukis di tubuh manusia Dan kali ini, ialah wanita yang menjadi medianya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel Smart One Nah disini kita bisa lihat, cewek ini memakai baju dari lukisan Dan sambil menundukkan kepalanya, mungkin dia malu kali ya guys Kalau tidak dilihat dengan teliti, mungkin kita tidak akan tahu kalau dia cuma memakai lukisan Baju dan celana jeansnya terlihat sangat mirip dengan aslinya Eh tunggu dulu, bapak ini kok rekam-rekam Malu semua penonton pak Setelah capek jalan ke sana kemari Akhirnya cewek ini makan di restoran Dan setelah setiap makan di restoran Cewek ini pun pergi jalan kembali Tapi ternyata dia menjadi viral dan banyak yang mengajaknya untuk selfie bareng dia Beginilah proses pembuatan lukisan pada tubuh cewek ini Mereka melukisnya dengan sangat hati-hati Agar terlihat sangat mirip dengan baju dan celana aslinya Dan akhirnya cewek ini memutuskan untuk pergi ke jalan Untuk melihat apa ada yang akan menyadarinya Kalau dia cuma memakai baju dari lukisan Ternyata ada beberapa orang yang menyadarinya Dan ada juga yang tidak menyadarinya Bagaimana pendapat kalian guys soal baju cewek ini? Tentu terlihat sangat nyata bukan? Bahkan baju cewek yang ini terlihat lebih nyata daripada cewek yang sebelumnya Lalu cewek yang ini dilukis dengan baju bermodel tank top Dengan motif seperti batik Bahkan celana jeansnya yang bermotif sobek-sobek Tidak sangat mirip dengan aslinya Dan cewek ini pun memutuskan pergi ke jalan Tapi ternyata banyak yang terkejut dan tidak mempercayai Lalu baju itu ternyata cuma lukisan dan bukan baju yang asli Akhirnya cewek ini pun menjadi pusat perhatian di jalan tersebut Banyak orang yang memperhatikannya Tapi ternyata muncul lelaki berhidung belang Mereka pun terus memperhatikannya dan terus melihatnya Ya sama seperti yang nonton video ini Kalau cewek yang ini berbeda dengan cewek yang sebelumnya Cewek yang ini cuma memilih untuk melukis celana jeansnya aja Coba kalian lihat celana jeansnya sangat mirip dengan aslinya bukan? Ya jangan terlalu dilihat juga kali Bambang Tentu ini dilukis oleh profesionalnya Maka terlihat sangat mirip dengan aslinya Cewek yang ini pun tidak mau kalah dengan cewek yang sebelumnya Dia pun pergi ke jalan Dan terus berjalan, terus berjalan Sampai menjadi pusat perhatian Eh dia pun capek Dan akhirnya membeli minuman Karena di meja makan banyak cerita seru terjadi Dan apapun makanannya Minumnya teh botol sosro Kalau cewek yang ini dilukis oleh dua orang temannya Kalau menurut kalian, cewek ini mau pergi kemana guys? Tentu saja motif kayak gini sangat sulit dibuat Mereka membuatnya dengan sangat teliti dan berhati-hati Motif celananya pun dibuat sedemikian rupa Dan cewek ini pun memilih untuk tidak mengikuti cewek yang sebelum-sebelumnya Cewek ini memilih untuk senam Sekian video hari ini ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!